dalam kehidupan sehari-hari, baik dari dunia pendidikan maupun dunia sosial, kemasyarakatan. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Indonesia itu tumbuh dari budaya, dari filsafat, dari kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Tercemin dari Pancasila menjiwai apa yang terjadi pada kehidupan bangsa dan bernegara dengan mengendepankan Tauhid sebagai pegangan Pancasila. Dan Tauhid itulah yang berpegang pada kecintaan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Kami dari Barikadir 98 sangat berterima kasih juga kepada kawan-kawan yang terus memperjuangkan nilai-nilai luhur Pancasila di dalam pekerjaannya, dari dakwahnya. Terutama kami terima kasih kepada Gusola yang telah menghidupkan lagi nilai-nilai Pancasila di dalam pergerakan dan juga dakwah yang beliau kedepankan, bahwa agama cinta sebagai salah satu bagian dari tugas tersebut. dengan pergerakan 98 bahwa Indonesia sekarang mengalami demokrasi yang terbuka, tapi di sini juga ada kelemahan-kelemahannya. Banyak aliran-aliran yang masuk ke dalam Indonesia. Aliran-aliran transnasional ini mengkhawatirkan, karena dia mengkoyak-koyak kehidupan beragama sama anak bangsa. Kami melihat bahwa kaum takfiri, salafi, dan wahabi telah merembas, masuk, menyusup ke dalam kehidupan BUMN, baik yang ada di pusat, daerah, dan juga di unit-unit terkecil. Ini kita bisa lihat bahwa ada bantuan-bantuan CSR, yang mana bantuan CSR ini membantu daripada gerakan-gerakan yang intolerans, gerakan-gerakan yang radikal. Nah inilah yang kami kedepankan untuk segera dibersihkan di dalam kebijakan-kebijakan dari CEO maupun dari manajemen BUMN yang ada di Indonesia. Dan juga kita melihat bahwa BUMN mempunyai sumber daya yang sangat besar, baik itu dari nilai aset maupun dari jumlah uang yang dikelola BUMN. Karena BUMN sebagai soko guru perekonomian di Indonesia, BUMN sebagai lembaga atau perusahaan yang menjadi pilar berkembangnya kemajuan ekonomi Indonesia. Dan jangan sampai BUMN menjadi sapi perah kaum-kaum radikal, kaum-kaum orang-orang intolerans yang nantinya akan menjadi teroris, berusak, dan mencapai untuk mencapai tujuannya mendirikan negara Islam atau tilafah. Saya sangat menghormati apa yang telah diputuskan oleh Bapak Jokowi untuk membuarkan HTI, membuarkan SPI, kelompok-kelompok radikal yang memang mengedepankan intoleransi di dalam pergerakan mereka. Orang-orang yang intoleransi ini sangat tidak menghargai perbedaan akan adanya BINIKA Tunggal Eka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita melihat bahwa perbedaan itu adalah anugrah. Anugrah dari Allah SWT yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia. Kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, pulau yang 17 ribu pulau tersebar di seluruh tanah air, itu merupakan suatu anugrah yang luar biasa yang diberikan Allah SWT. Dan itu yang harus kita terus jaga dan harus kita kawal sampai anak cucu kita bahwa jangan sampai orang-orang yang berpikiran intoleransi, orang-orang yang berpikiran menjadi radikal dan akhirnya menjadi teroris yang mengoyak-ngoyak kehidupan kita. Mereka adalah transnasional, bukan ideologi keagamaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Mereka tidak mempunyai sejarah di Indonesia. Mereka tidak mengusir penjajah di Indonesia. Kelompok-kelompok ini adalah tumbuh di era abad ke-21 ini. Mereka membecah belah Islam dalam artian kelompok-kelompok yang ada sunni dan sia diadu di Iraq maupun di Syria akhir-akhir ini.